Sukses adalah hak setiap orang Perkaranya adalah bagaimana orang mengusahakan dirinya untuk bisa mencapai kesuksesan Ada orang yang sangat igih untuk mencapai kesuksesan Ada yang biasa-biasa saja Ada yang kelihatannya biasa saja Namun sebenarnya sangat mengusahakan kesuksesan bagi hidupnya sendiri Perlu Anda ketahui bahwa sukses tak melulu soal harta dan materi Bukan hanya yang dapat dilihat dan dinilai dengan mata uang Sukses tak selalu soal pencapaian dalam pekerjaan Di mana uang dan harta menjadi tolak ukurnya Berikut ketipan dari tokoh hebat yang dapat memotivasi Anda untuk sukses Harga sebuah kesuksesan adalah kerja keras Dedikasi terhadap pekerjaan dan penentuan apakah kita menang atau kalah Kita telah mengarahkan kemampuan diri kita yang terbaik untuk pekerjaan tersebut Tidak ada kesuksesan yang didapat dengan instan Tidak ada orang yang menjual kesuksesan Satu-satunya orang yang bisa memberi Anda kesuksesan adalah diri Anda sendiri Bukan dengan uang dan harta yang Anda miliki Lantas Anda bisa mendapatkan kesuksesan Anda baru bisa mendapatkannya ketika Anda benar-benar bekerja keras Dan mendedikasikan diri bahkan hidup Anda untuk tujuan yang ingin Anda capai Jadilah dirimu sendiri Ekspresikan dirimu sendiri Yakinlah pada dirimu sendiri Jangan pergi dan mencari keperibadian sukses dan menduplikasikannya Tidak ada kesuksesan yang sama antara satu orang dengan orang yang lain Di balik kesuksesan masing-masing orang Tersimpan cerita perjuangan Suka dan duka mereka masing-masing Anda boleh terinspirasi untuk mencapai kesuksesan seperti orang tertentu Tetapi Anda tidak bisa menduplikat kesuksesannya Ia menjalani hal-hal yang berbeda dengan Anda Begitu pula sebaliknya Tidu semangatnya Namun berjuanglah sendiri untuk mencapai yang Anda inginkan Sukses bukanlah kunci kebahagiaan Kebahagiaan adalah kunci kesuksesan Jika Anda mencintai pekerjaan Anda Anda akan menjadi orang yang sukses Jika Anda berpikir bahwa menjadi orang sukses Bisa menjadikan Anda sebagai orang yang paling bahagia Anda salah besar Faktanya Bukan kesuksesan yang menjadikan Anda bahagia Tetapi bahagialah yang membawa Anda pada kesuksesan Anda mungkin memiliki perusahaan besar Menjadi pemimpin Harta Anda melimpah Dan segala hal yang berbawa materi hampir semuanya Anda miliki Namun ketika Anda tidak merasa bahagia dengan segala pencapaian Anda Apalah arti semua harta Anda Orang luar menganggap Anda sebagai pribadi yang sukses Namun diri Anda sendiri tidak pernah menikmati hasil kerja keras Anda Manakah yang disebut sukses? Sukses adalah guru yang muruk Dia menggoda orang pintar berpikir bahwa mereka tidak terpalakan Ketika Anda sudah mencapai apa yang Anda inginkan Terkadang Anda menganggap bahwa diri Anda sudah sukses Sukses berada di posisi yang Anda impi-impikan Tak jarang keadaan ini justru membuat Anda menjadi puas diri dan mengatur posisi senyaman mungkin Hati-hati Sejuta orang mengicar posisi Anda Siap menyalip atau bahkan menyingkirkan Anda dari posisi tersebut Orang yang sukses adalah orang yang bisa bersandar pada sandaran yang kuat Sementara ia menerima lemparan banyak batu bata Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin berhembus Semakin Anda memiliki posisi yang tinggi Semakin orang mencobai Anda untuk lepas dari posisi tersebut Jika Anda memang telah menjalani serangkaian perjalanan menuju sukses Dan benar-benar Anda lewati dengan segala perjuangan Anda Pasti Anda sudah tahu fondasi mana yang kuat untuk Anda pijak Dan percayai ketika sejuta orang berusaha menjatuhkan Anda Saya sudah gagal berkali-kali dalam hidup saya Dan itulah mengapa saya sukses Bahkan, seorang yang terkenal pun berkata bahwa kesuksesannya lahir dari kegagalan-kegagalan yang pernah ia alami Namun tak pernah menyurutkan semangatnya untuk terus mencoba dan berusaha Mengapa Anda masih berpikir bahwa kesuksesan hanya untuk orang-orang beruntung Anda tidak bisa menyematkan pikiran seperti itu Karena hanya akan menghambat Anda untuk mencapai kesuksesan Anda sendiri Semua orang berhak untuk sukses Selalu ingat dalam pikiran bahwa resolusi Anda terhadap kesuksesan jauh lebih penting dari apapun Anda harus bisa memperbaharui diri Anda sendiri ketika Anda ingin mendapatkan kesuksesan Sukses bukan perkara hal yang pasti didapatkan Pasti waktunya datang, sukses itu relatif Anda harus bicara resolusi untuk mencapai kesuksesan dari definisi Anda sendiri Hidup akan mengajarkan Anda bahwa kesuksesan bukan sesuatu hal yang sama antara pribadi satu dengan pribadi lain Ketika Anda tahu definisi kesuksesan versi Anda, ubah diri Anda, berjuang, dan raih Seseorang memerlukan kesulitannya karena mereka adalah kebutuhan untuk menikmati kesuksesan Kesuksesan tidak bisa didapat dengan mudahnya Pasti ada kesulitan bahkan menyebabkan kegagalan pada beberapa orang Lihat sisi positif dari sebuah kesulitan Anda akan dilatih untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang sebelumnya Anda sebut sebagai masalah terberat Dan sebelumnya pun Anda yakin bahwa Anda tidak bisa melaluinya Tuhan tidak pernah memberikan cobaan di luar kemampuan manusia Terkadang justru kitalah yang membatasi kemampuan diri kita yang sesungguhnya Jika kita mau kita memiliki kemampuan yang lebih Satu-satunya cara adalah membiarkan kesulitan itu hadir untuk melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi Jangan membiarkan rasa takut akan kehilangan lebih besar dari semangat untuk menang Memulai hal baru dan meninggalkan kebiasaan lama bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan Tapi jika kita terus bertahan di zona nyaman Kapan diri ini akan maju Karena kemenangan yang lebih besar akan didapatkan jika kita berani melangkah Dan tidak pernah takut jika harus kehilangan sesuatu yang dimiliki sebelumnya Usaha dan keberanian tidak akan pernah cukup tanpa arah dan tujuan perencanaan Semua hal akan sia-sia jika dilakukan tanpa arah dan tujuan yang jelas Tidak ada makna dan belum tentu membuahkan hasil Oleh karena itu, mulailah menetapkan arah dan tujuan yang jelas dalam hidup Anda Jadi, sukses seperti apa yang Anda bayangkan? Dalam hidup selalu ada banyak pertimbangan Tak jarang Anda pun harus melakukan pengorbanan untuk mendapatkan hal yang terbaik Mesti nyatanya terlihat tidak baik Begitulah dengan kesuksesan Anda harus bisa mengorbankan sesuatu yang sekiranya terlihat bukan sebagai hal baik di mata Anda Namun, ketahuilah Makna sukses tak hanya sedangkal pandangan mata saja Jauh di dalam kata sukses Tersimpan jutaan makna sukses yang beragam Dan tak melulu soal keberhasilan pemenuhan hidup dan kebutuhan duniawi Bagaimana dengan Anda? Kesuksesan Anda dimulai dari keputusan Anda untuk mau berusaha mulai saat ini Ambil keputusan Lakukan apa yang bisa Anda lakukan dengan tulus Fokus pada tujuan untuk mencapai kesuksesan yang Anda inginkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!